Puluhan lapak PKL yang berdiri di atas trotoar di sepanjang Jalan Raya Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, langsung ditertibkan petugas dalam Operasi Tertib Trotoar atau OTT yang digelar petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Karena keberadaannya dinilai menyalahi fungsi trotoar yang semestinya digunakan bagi para pejalan kaki. Selain menyita barang-barang yang ada, petugas juga memberikan sanksi kepada para pelanggar berupa tindak pidana ringan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan ke depannya seluruh trotoar yang ada di Kabupaten Bogor terbebas dari bangunan liar dan lapak PKL dan mengembalikan fungsi trotoar bagi para pejalan kaki. Pedagang yang memang berada di trotoar atau pemilik-pemilik bangunan itu harus mundur. Kalau tidak ada tempat buat mundur, ya terpaksa harus pindah. Harus pindah dari trotoar. Karena prinsipnya trotoar adalah untuk berjalan kaki, bukan untuk berdagang, bukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kita tidak melarang orang untuk berdagang, tapi harus di tempat yang sesuai dengan ketentuan. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Sohanda Abrizi melaporkan.